Kita lalu informasi pertama, saudara sebuah resto makanan Jepang kedapatan menggunakan tabung gas LPG subsidi ukuran 3 kg saat menjalankan usahanya. Selanjutnya, pemilik resto diminta menukarkan tabungnya dengan tabung 12 kg. Sebuah resto makanan Jepang di Jalan Esparman, Kelurahan Gunung Sariulu, Balikpapan, Kalimantan Timur ini, kedapatan menggunakan tabung LPG subsidi 3 kg untuk menjalankan usahanya sehari-hari. Penggunaan tabung LPG tidak sesuai peruntukan, di mana tabung LPG 3 kg hanya untuk usaha memasak skala mikro. Kondisi ini tidak sesuai dengan harga dagangan di resko ini yang ditawarkan hingga ratusan ribu rupiah kepada pembeli. Atas temuan ini, pemilik resto diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi menggunakan tabung subsidi dan diminta menggantinya dengan tabung LPG 12 kg. Jika kedapatan mengulangi perbuatannya, maka sanksi yang diberikan bisa hingga pencabutan izin usaha dari pemerintah kota. Memang yang pengguna LPG subsidi ya subsidi sesuai dengan peruntukannya orang miskin sama usaha, skalanya mikro. Nah kalau untuk yang skala usahanya itu sudah menengah ke atas, UMK ya, sorry UKM, kecil menengah ke atas itu sudah menggunakan yang non-subsidi, baik yang 5,5 atau 12 kg. Dan itu pun juga peruntukannya khusus. Jadi peruntukan usaha itu adalah hanya untuk memasak saja. Jadi kalau di luar memasak saat ini belum boleh menggunakan 3 kg juga. Jadi seperti yang sidak sebelumnya, usaha laundry, mungkin nanti kalau ada perkenakan ayam, terus kemusihan usaha batik yang menggunakan LPG untuk pemanas atau untuk prosesnya itu juga masih belum boleh. Saat ini sidaknya sudah ada 10 pelaku usaha yang kedapatan menggunakan tabung LPG subsidi untuk usaha mereka. Masyarakat diminta melaporkan kepada instansi terkait jika menemukan ada pelaku usaha yang menggunakan tabung LPG subsidi tidak sesuai peruntukan. Januari Swan Danu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.